Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini akhirnya Sesuatu yang dadakan Akhirnya terjadi juga Mas Hari itu mau bikin housewarming Jadi sebenernya sih gak housewarming banget Karena memang udah kangen banget sama temen-temen Udah emang gak kumpul Jadi Mas Hari itu ngundanglah temen-temen dekat Dari temen-temen kajian musawarah Jadi dari kemarin itu udah berapa kali Mau bikin acara Tapi itu gak ada kepastian jelas Sampai akhirnya tadi malem H minus 7 jam Pipi langsung bilang 6 besok jadi Ya sekarang nih hari ini terjadi lah Tapi Alhamdulillah semua udah kita siapin Jadi tadi pagi aku udah langsung pergi ke pasar Persiapan untuk hari ini Makanan semuanya Dan Alhamdulillah juga ada temen-temen yang bantu juga Dan sekarang Kita langsung masuk aja Seperti yang mau kesiapin Let's go Sampai jumpa 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 trip Sampai jumpa Kayak gitu, harus berani. Enggak, tenang, ada aku. Aku, kamu. Oke, semakin malam semakin seru. Aku, saya ditemani sama Ibu Peri sebelah saya. Tendatang suruh masak. Salam. Salam. Oh iya. Ini gang senggol banget. Asli. Jadi kita gak bisa senggol-senggol-dingkit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak, oke. Ada semua ya. Gimana kabar lagi? Senggol banget, Tidak. Gimana kabar? Enggol banget. senggol banget. Kiri. Masa ininya kastok protesnya, Kang masak nih, Kang masak nih Dakinya biasa Itu biasanya lebih gurih loh masak pake itu Nih tau gue yang viral dilepon-lepon ke temboknya udah penyak ya Dia ngasak kita disini ga ada gasnya kan Tapi gini dulu dipasar Ini gasnya nih Sini-sini, mau liat ga? Ini masak disini keren banget Pake air zam Inilah yang terjadi, ada chef dadakan disini Dan gue bingungnya kenapa asyirnya selalu nemuin barang-barang gue yang dipake sama mbak Bukan barang-barang yang bagus gitu Nabi, bayangin Dia bisa ga dapet itu Udah gitu kalo ada orang beli kopi, gua gua dibunuh siap Gimana nih bikinnya? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Emang wangi ya? Liat Kenapa emang? Enggak, gue bilang Gue disini disambut dengan talanan robek Panci abis dilempar Rumah rumah Kim Kardashian Gue tau lah, rumah udah kayak legioner ya Enggak, emang ini bukannya originalnya begini? Ini original banget Ini sangat original Ini vintage Vintage Katanya kalo mata begini lebih gurih Iya sih, tapi coba gosong siapa ini Kan ada bekas bumbu-bumbu yang sebelumnya Bumbunya dibaliknya kayaknya kecap semua Gimana nih? Ada 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 Ngasih bumbunya pakein nyasa Gini tuh Oh jadi tema kita pake koreaan ya nih? Koreaan Koreaan Wah bener-bener salah kenyanya nih Mari bilang gini man Biasa begitu ya Nomor ke dimana? Namanya dia bilang dapet nomor ikan dari antara korea yang berdua aja Gimana nih? Antong Buang, kok gue? Aku bilang kalo dia ga mungkin Masari ga mungkin Karena ga tau nomor ikan dari antara korea yang berdua Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Padang ributin Mau beli sepeda Harga 50 50 juta 50 juta 5 5 Lu yang 60 juta? Apa? 50 50 Gimana nih? 50 Gimana nih? 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 Gimana nih selama kita terpulau? Berapa harganya? 30 40 Aku beli bareng-bareng orange Iya Ini yang berapa? 60 Garang? Gue cari Rp50 ga ada Gue kalo ada Rp250 Rp50 gue beli Gue beli Rp2 Rp20.000 tapi Masih, gue gak sih itu gue Hamas guys Eh, sorry, sorry Tuh Jomblo nya pada kawin gue Yang jomblo baru aja udah kawin Jomblo dateng jomblo Sendiri, sendiri Iya tak Semua masih ada bawa temen-temen ya loh Bawa siapa gitu Sendal aja gandengan, eh berdua Struk aja gandengan Tak mohon maaf, saya mau nanya Bapak ngundang saya kemarin cuma buat cengin dong Nanti saya didatangin semua orang yang sedang menikah Kenapa cuma mau nanya cengin dong Ada kucing gua jomblo Saya jomblo, Pak Nginbir Nginbir Makasih loh Aduh, suatu kehormatan loh Susah loh, diundang disini tuh susah loh Eh apaan, aku udah ngundang beberapa kali loh Tapi ga ada yang mendatang gitu Tiga kali kita minta datang, ditolak terus Kebakar Maaf ya Setelah kita ada sekitar Berapa bulan ya? Dua mingguan lah ga ketemu Setengah bulan Sejak pandemi itu terakhir kajian kita Tanggal Tahu berapa ya? Maret ya Terakhir Januari ya? Februari ya Februari Kayaknya mungkin Dadakan baru kemarin Alhamdulillah bisa ketemu Kalau ga didadakin belum tentu datang mah Kalau direcair kadang-kadang ga jadi-jadi ya Ada temen-temen kita yang masih di jalan nih Ada temen-temen kita yang masih di jalan nih dalam Proses Masuk imigrasi Pakaida sama Rizal Sudah lagi sampai Alhamdulillah juga untuk temen-temen Setelah kita akan mulai Apa namanya Sedikit nasihat kita dari Guru kita Untuk para pria yang mau latihan Ngotong jembelih hewan juga sekalian Tapi sebelumnya kita sejakkan waktu 10 menit Mungkin temen-temen ada mau ambil makanan dulu? Nanti Silahkan Belum makan udah kan? Nanti aja Nanti aja Nanti aja? Oh nanti ditutup Ini bawa Oh bawa ya? Ini bungusan gua juga Bawa bumbu ya Dan disini juga Sambil selain kita akan mendengarkan Apa namanya Nasihat dari Ustadz juga Ini bebas Mau ambil makanan Mau pesen kopi Bebas semua Santai aja Karena memang gak Gak resmi juga Ditambah Kalau nanti Setelah kajian Atau juga mungkin ada Permasalahan apa Bisa saling diskusikan Pertama siapa tau Setelah pandemi ada temen-temen kita Yang bermasalah Atau juga mungkin Ingin mendapatkan solusi bersama Gitu Atau mau nanya langsung sama Ustadz ya Gitu Atau kita mau langsung serbu kemana Silahkan gitu Langsung saja Siap Ini gak mau ambil makanan dulu? Mas Adrian lu pulang ya? Belum 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 Lagi biar Ada Batman Ada Batman Bagaimana Batman Batman mau ngomong Batman? I am Batman Artinya apa deh? Saya Spiderman Baiklah kalau gitu Langsung saja kita akan Berikan kesempatan kepada Guru kita Ustadz Ahmad Masih menjaga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita Yaitu iman Iman itu Kenapa nak katakan nikmat terbesar? Karena Di dua ayat minimal Allah katakan Itu tidak pernah bisa setara dengan nikmat iman Satu Quran surat 3 ayat 91 Satu lagi Quran surat 5 ayat 36 Ya Di ayat 30 Di surat 3 ayat 91 Allah katakan Itu yang pertama Jika sepenuh bumi isinya emas Dijadikan tebusan Akan apa yang Allah janjikan kepada orang kafir di akhirat yaitu neraka Kalau gak terima itu Walaupun sepenuh bumi isinya emas Yang pertama Yang kedua Sekarang kalau sepenuh bumi isinya emas kurang juga Kata Allah Dua bumi berisi emas masih tetap kurang Kita gak pernah dan tidak akan pernah bisa membayangkan sepenuh bumi isinya emas Freeport aja kayak gitu sudah menjayakan Amerika Ya dari gunung sampai lembah digali Segitu kekayaan Baru secuil dari besarnya dan luasnya bumi Bagaimana jika sepenuh bumi dan semisalnya emas adalah emas Karena jangan pernah menukar yang mahal ini dengan sesuatu apapun Kalau berfirman Walaatamu tunai illa wa'antu muslim Kenapa? Karena ada orang yang bertransaksi gagal dalam transaksinya Kita mungkin berbisnis biasa gagal gitu ya Tapi kalau berbisnis sama Allah sampai gagal ini yang rugi Kata Allah Kata Allah Mereka lah yang gagal dalam transaksinya Karena menjual belikan hidayah dengan kesesatan Dia ini salah satu hamba Allah yang sering sekali bersyukur Kenapa? Tiap masuk nih mukanya gini Ngantuk kan? Langsung gini Jadi cara hilangin ngantuknya Dia setuju di gini Biar ngantuk gini Biar ngantuk gini Serius? Tiba-tiba Gue permisi ya Kemana? Kamar mandi Tadi gue di kamar mandi Soalnya ada tamu kan Di kamar mandi dia di gini kayak gini Kenapa? Dia sujud tapi Kenapa lu bahasanya bukan? Bisa lu gitu kan bisa Kita lagi meeting nih Bukan udah gini Tau gak? Bukan udah gitu-gitu kan Meetingnya sama boka pelu Meetingnya sama papa Terus kan ada yang jahit bla 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 Dia udah gini iya mas Ali, iya bener 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 apa? masih gue liat dia lagi gini gini dia tetep duduk paling depannya gini gini orang-orang itu kan ganti ini ganti gini, terus kamar mandi gue tadi dindingnya gue gini gini gue udah lagi pikir, gue harus urus kepala gue sekarang juga kalau enggak gue pasti block gitu kan tapi gak mungkin disini orang banyak gue kapanin aja dulu enak enak banget Alhamdulillah selesai acara hari ini acara dadakan kayak sambal dadak seru banget hari ini gak nyangka pokoknya karena bener-bener semalam baru dikasih pipi terus kita langsung persiapan paginya terus acara badasar pada dateng dan Alhamdulillah banyak banget yang dateng luar ekspektasi pastinya karena dipikir yaudahlah orang-orang kita aja tapi emang kita undang semua yang kita kenal temen-temen kajian musawarah Alhamdulillah tadi juga ketemu sama cewek-ceweknya juga kita kan udah lama banget ya gak ketemu ya kajian juga paling kajian online gak bisa ketemu face to face jadi disini tuh bener-bener ngobrolnya tuh kayak dapet banget ketawa-ketawanya terus ya kebersamaannya kekeluarganya dan mereka tuh ada yang bawa-bawa sesuatu terus juga tadi masak bareng udah pokoknya komplit deh happy banget hari ini dan yang pasti sekali lagi terima kasih buat semua temen-temen yang udah dateng kesini terus juga udah bantu doain juga tadi juga udah ada Ustadz Ahmad Ridwan juga udah ngasih tau siap dan akhirnya pertemuan kita hari ini berhasil Alhamdulillah nah mudah-mudahan nanti kita bikin acara lagi kumpul-kumpul lagi dan lebih kumpul-kumpulnya di luar pandemi ya mudah-mudahan pandemi juga cepat berlalu jadi kita bisa silatur ambil lagi bareng-bareng di kajian lagi nah buat temen-temen semua yang pengen juga ikutin kita seperti apa keseruan kita jangan lupa ya selalu subscribe, like, dan komen di cerita untuk wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh